Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol Masih bersama saya Bang Jack Nih, kasus terakhir nih Pengadilan Tipikor Jambi Kembali menggelar sidang kasus Duguan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 Dalam sidang tersebut Penasihat hukum terdakwa hadirkan Saksi meringankan Atau saksi A. The Chart Hmm Apa tuh saksi A. The Chart Kita tengok di pantauan Bang Jack Setelah Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo Menghadirkan saksi pada minggu lalu Pada 29 September 2022 Tim penasihat hukum terdakwa Menghadirkan saksi yang meringankan Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Tim penasihat hukum terdakwa Hamunanga Sitangga Menyebutkan bahwa dari keterangan saksi tersebut Proses pengerjaan proyek Sejak awal sudah sesuai aturan Dukungan penawaran itu Sudah jelas dukungan alat Baik alat maupun Bahan material itu Di-upload Dukungan dari PT MKS Yang punya Itu memang sudah Sejak awal sudah muncul Bukan Sudah diajukan sejak awal Dan itu Disampaikan kepada Ketua Ter-upload lagi Untuk diketahui Terdakwa dalam perkara tersebut Ismail Ibrahim alias Mail Selaku rekanan pelaksana Tetap Sinulingga Kabit Pina Marga Pada Dinas PUPR Provinsi Jambi Dan Suwarto Direktur Naya Adipati Anom Dari hasil penyelidikan Kerugian Negara Atas kasus proyek Peningkatan Jalan Padang Lamu Yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jambi itu Tahun anggaran 2019 silam Dengan kerugian negara Mencapai 965,7 juta rupiah lebih Nilai tersebut Didapat dari hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Oleh BPKB Perwakilan Provinsi Jambi Iqbal Jek TV Laporkan Terima kasih kerana menonton!